Rapid Test Drive-Thru Selain melalui latatur, ada juga pelaksanaan rapid test dengan door-to-door yang dilakukan oleh puskesmas dan layanan di rumah sakit. Khusus untuk rapid test yang dilakukan oleh puskesmas dengan metode door-to-door memerlukan waktu beberapa hari. Rapid test gelombang 2 ini diprediksi rampung pada Jumat esok. Mekanisme pemeriksaan rapid test ini kita ada tiga, drive-thru, door-to-door yang dilakukan oleh puskesmas dan pelaksanaan di rumah sakit. Untuk drive-thru ini hari ini kita melaksanakan perang lebih 300, kemudian sisanya ada dilakukan di puskesmas. Mungkin untuk penyelesaiannya karena puskesmas melakukan door-to-door, mudah-mudahan lah Kamis atau Jumat kita dapat menyelesaikannya dari rapid test yang kita dapat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melansir, PMK Bandung mendapat 2.000 alat rapid test dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.